Selamat pagi Bapak Ibu Guru Hebat Salam sejahtera bagi kita Saya Johannes Marbun Dari SMK Negeri 1 Sorkang Provinsi Sumatera Utara Akan mempresentasikan hasil belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum Yang menjadi latar belakang program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam hal ini adalah hasil PISA Program for International Student Assessment Atau program penilaian pelajar internasional Membuktikan kemampuan belajar siswa Pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai Tahun 2018 sekitar 70% siswa Kompetensi Literasi Membaca di bawah minimum 71% siswa Kompetensi Matematika di bawah minimum Dan 60% siswa Kompetensi Sains di bawah minimum Karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Memandang perlu Untuk melakukan reformasi asesmen Dan pemetaan mutu pendidikan Secara menyeluruh Direncanakan tahun 2021 Akan mulai diterapkan asesmen nasional atau AN Dengan tujuan Dapat memberikan kumpulan balik Untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa Ada pun Tujuan guru belajar Asesmen kompetensi minimum ini adalah Pertama Memahami konsep asesmen nasional Kedua Memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional Ketiga Menganalisis contoh asesmen literasi Membaca pada asesmen kompetensi minimum Keempat Menganalisis contoh asesmen numerasi Pada asesmen kompetensi minimum Kelima Membaca dan menindaklanjuti Laporan hasil asesmen kompetensi minimum Keenam Melakukan pengimbasan Dengan mengajak rekan guru yang lain Untuk mengikuti program guru belajar Dan berbagi seri asesmen kompetensi minimum Pentingnya asesmen nasional Asesmen nasional diperlakukan sebagai alat ukur Untuk mengetahui ketersapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa Sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional Namun juga memotret hasil belajar sosial dan emosional Termasuk di dalamnya sikap Nilai Keyakinan Serta berlaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa Di berbagai konteks yang relevan Selain tuntutan kecakapan abad 21 Profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia Bahkan profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21 Bapak ibu yang saya hormati Ada pun kecakapan hidup abad 21 adalah Pertama Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa Serta berakhlak mulia Kedua Berkebindakaan global Ketiga Mandiri Keempat Bernalar kritis Kelima Kreatif Dan yang keenam Gotong Royong Pada program belajar ini Kita akan belajar mengenai Pertama Konsep asesmen nasional Untuk peningkatan kualitas pembelajaran Kedua Teknis pelaksanaan asesmen nasional Ketiga Putir soal asesmen literasi membaca Dalam hal ini Di tingkat SMA Keempat Butir soal asesmen numerasi tingkat SMA Dan yang kelima Tindak lanjut laporan Hasil asesmen kompetensi minimum Konsep asesmen nasional Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah Matrasah dan program kesetaraan Pada jenjang dasar dan menengah Berkaitan Dengan Hasil belajar siswa yang mendasar Yaitu literasi, numerasi, dan karakter Serta kualitas proses belajar mengajar Dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran Informasi-informasi tersebut diperoleh Dari tiga instrumen utama Yaitu Asesmen kompetensi minimum AKM Survei karakter Dan survei lingkuan belajar Asesmen kompetensi minimum AKM Mengukur kompetensi mendasar Literasi membaca dan numerasi siswa Survei karakter Mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa Survei lingkuan belajar Mengukur kualitas berbagai aspek input Dan proses belajar mengajar di kelas Maupun di tingkat sekolah Bapak-Ibu Penting bagi kita Mengenal asesmen kompetensi minimum Literasi membaca Dalam penilaiannya Asesmen literasi membaca Tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu Tetapi Berbagai konten Berbagai konteks Dan pada beberapa tingkat proses kognitif Konten Teks informasi Dan teks fiksi Teks informasi Adalah teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi Dalam rangka pengembangan wawasan Serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah Teks fiksi Teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman mendapatkan hiburan Menikmati cerita dan melakukan perenungan kepada pembaca Proses kognitif Di bagian atas 3 bagian Menemukan informasi Menemukan informasi Interpretasi dan integrasi Serta evaluasi dan refleksi Menemukan informasi Mencari Mengakses Serta menemukan informasi tersurat dari wacana Interpretasi dan integrasi Interpretasi dan integrasi Memahami informasi tersurat maupun tersirat Memadukan interpretasi antar bagian teks Untuk menghasilkan inferensi Evaluasi dan refleksi Menilai kredibilitas kesesuaian maupun keterpercayaan teks Serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks Konteks Di bagian atas 3 bagian Personal, Sosial Budaya, dan Sientifik Personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi Sosial Budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan Sientifik berkaitan dengan isu aktivitas Serta fakta ilmiah baik Yang telah dilakukan maupun futuristik Berikutnya, mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi Dalam penilaiannya, asesmen numerasi tidak hanya memukur topik atau konten tertentu Tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif Konten Dibagi atas 4 Bagian Bilangan Pengukuran dan geometri Data dan ketidakpastian Serta aljabar Bilangan Meliputi representasi sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan Cacah, bulan, pecahan, desimal Pengukuran dan geometri Meliputi, mengenal, bangun datar, hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari Juga menilai pemahaman peserta didik Tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit Serta satuan luas menggunakan satuan baku Data dan ketidakpastian Meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang Aljabar Meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi Proses kognitif Dibagi atas tiga bagian Pemahaman, penerapan, dan penalaran Pemahaman Memahami fakta, prosedur, serta alat matematika Penerapan Mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin Penalaran Bernalaran Bernalaran dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat rutin Konteks Personal, sosial budaya, dan saintifik Personal Berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi Sosial budaya Berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakat Sientifik Berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik Laporan tindak lanjut Tahap lanjutan setelah pelaksanaan asesmen kompetensi minimum adalah tahap pelaporan hasil asesmen Sesuai dengan tujuannya asesmen kompetensi minimum Dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa Berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi Dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut Satuan Pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa Dikategorikan dalam empat tingkatan Bapak Ibu Kompetensi literasi dibagi atas empat tingkatan dengan detail tingkatan kompetensinya adalah sebagai berikut Pertama, perlu intervensi khusus Murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks atau membuat interpretasi sederhana Dua, dasar Murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana Tiga, cakep Murid mampu membuat interpretasi dari informasi eksplisit yang ada dalam teks Mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks Empat, mahir Murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks Mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks Selanjutnya, keempat tingkatan pada kompetensi numerasi Beserta detail tingkat kompetensi Satu, perlu intervensi khusus Murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan ketampilan komputasi yang terbatas Dua, dasar Murid memiliki ketampilan dasar matematika Komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung Konsep dasar terkait kemetri dan statistika Serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin Tiga, cakep Murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki Dalam konteks yang lebih beragam Tingkatan yang paling tinggi atau yang terakhir adalah Mahir Tingkat yang keempat Murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks Serta non-rutin Berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya Demikianlah Bapak Ibu Guru yang bisa saya sampaikan Saya berharap Semua Bapak Ibu Guru Mengambil bagian Di dalam program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam hal ini Asesmen Kompetensi minimum Dengan harapan Kita semua Serentak bergerak Dalam merdeka belajar Akhir kata saya mengucapkan Terima kasih Terima kasih